Intro Welcome to Fadi Vlog Lagi dan lagi, gue dikasih kesempatan untuk bisa menyaksikan keindahan panorama alam dari ujung timur Pulau Jawa Iya, Banyuwangi Kota Sunrise yang menjadi gerbang utama wisatawan yang ingin menjelajah keindahan alam Pulau Jawa Terutama bagi mereka yang juga ingin menuju Pulau Bali melalui jalur darat dan juga laut Menurut gue, Banyuwangi ini selalu menjadi pilihan destinasi yang tepat untuk para wisatawan domestik maupun internasional Selain punya daya tarik wisata yang unik Banyuwangi juga bisa jadi tempat nyaman untuk tinggal dan juga berbisnis Salah satu yang meninggalkan kesan terbaik sebelum gue pergi ke Bali adalah dengan berkunjung ke Kampung Lobster Bagi wisatawan yang datang kesini, gue jamin mode-nya ini langsung naik Sampai sini kita bisa lihat lobster-lobster yang dibudidayakan Bahkan bisa ngerasain langsung kuliner lobster dan seafood lainnya Gak mau rugi, gue juga nyobain diving nih guys So, let's dive and have fun Gak berhenti disitu, tapi sekarang gue akan melanjutkan perjalanan gue ke Bali For the first time, gue nyebrang pulau, naik kapal Dan ternyata begini rasanya Gue masuk angin pas tadi divingnya Layar sakit banget Lumayan ya? Gimana ini naik? Ferry? Lumayan Tadi kita di dalam mobil ya? Mual Kita pikir belum jalan Iya, karena gak ada kayak apa Tidak ada bunyi apa kayak Udah jalan ya Gak gitu ya? Gak ada, gak ada Yang kita tau cuma tiba-tiba mual Tiba-tiba mual, terus kita baru sadar Ternyata Loh, tak di depan kita kok goyang-goyang Ternyata udah jalan Agenda gue ke Bali kali ini buah untuk liburan Tapi spesial untuk menghadiri pernikahan dari Reski Febian dan juga Mahalini Sebelum acara malam nanti, siangnya gue mampir dulu nih ke beachwalk untuk cari meja Sepertinya gue tidak membawa baju yang tepat Eh, sebentar Lihat dulu nih Karya di badan gue akibat masuk angin Aduh Hmm, banyak pilihan nih bikin gue makin bingung ternyata Gimana guys? Cocok gak? Abis cari baju, lanjut ke persiapan gue berikutnya Ada yang bisa tebak, gue mau ngapain? Yes Potong rambut Jauh-jauh ke Bali buat potong rambut Why not? Ternyata 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 Hasil karya Tangan Ajaib dari Bli Indra. Oke, ready. Udah jam 6 kurang. Kayak pengantin udah mau datang. Kita harus turun ke bawahan. Ayo. Momen ini tunggu akhirnya datang juga. Soal ini gue menghadiri acara dari pernikahan Iki dan juga Lini. Pasangan sejoli yang rangkaian acara pernikahan ini gak ada habis-habisnya. Pastinya banyak banget nih tamu yang hadir. Mulai dari keluarga tercinta sampai sahabat-sahabat dan juga teman-teman artis dan juga celebrity ternama. Eh, ada TOC juga nih. Kita fotoin dulu kali ya. Semakin malam, gue bener-bener ngerasain suasana yang semakin hangat. Semua yang hadir, excited untuk menantikan pasangan sejoli ini dengan penuh sukacita. Jadi selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk para undangan kita berdua yang sudah hadir di malam ini. Terima kasih banyak. Well, banyak banget pastinya pesan manis yang disampaikan oleh sahabat dan juga keluarga tercinta. Untuk Iki dan juga Lini. Menyaksikan langsung momen bahagia Iki, Lini pun jadi suatu kebahagiaan buat gue. Dan ya, cheers to love and happy ever after. Terima kasih telah menonton! Once again, happy wedding Iki dan Lini. Semoga perjalanan cinta kalian selalu diiringi kebahagiaan dan bermuara di keabadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!